Intro Organis Wonggor menang mutlak dalam musyawara daerah 2 Partai Golongan Karya, Kabupaten Pegunungan Arfak yang digelar Sabtu 12 Februari 2022 di Ulong. Dengan kemenangan tersebut, Organis Wonggor ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Pegunungan Arfak periode 2020-2025. Sekretaris DPD Golkar Papua Barat, Selviana Wanma, didampingi Ketua DPD Golkar Papua Barat, Lambertus Citmau, selanjutnya menyerahkan pataka kepada Ketua Terpilih untuk mengibarkan panci-panci Partai Golkar. Organis Wonggor menjadi calon tunggal dan mendapatkan dukungan penuh sebanyak 13 suara dari 10 komdis, organisasi sayap, organisasi pendiri, dan yang didirikan Partai Golkar. Organis Wonggor menyatakan tugas utama yang akan dilakukannya adalah menyusun badan pengurus DPD Kabupaten Pegunungan Arfak sesuai dengan mekanisme kerja partai. Kita mengisi badan pengurus DPD Kabupaten Pegunungan Arfak ini jadi meresat karena memang rata-rata pengurus yang lama itu semua sudah CPNS, itu sebagian besar CPNS. Makanya nanti ada komunikasi dengan yang pengurus yang lama untuk kita memberikan masukan untuk karena kita ada masukan untuk pengisi yang baru, mulai dengan para lintis sampai ke para anggota-anggota. Itu segera akan kita mengisi. Saya punya target sekitar 1 bulan, banyak nombor itu kita... Ditambahkan Organis Wonggor yang juga merupakan Ketua DPR Papua Barat, dirinya akan melakukan konsolidasi tingkat distrik dan kampung sehingga semua perangkat dapat bekerja untuk mempersiapkan strategi dalam menghadapi Pilkada 2024 mendatang. Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Lambertus Cidmau mengapresiasi terpilihnya kembali Organis Wonggor sebagai Ketua Terpilih dan meminta masyarakat Pegaf memberi dukungan penuh. Artinya Pegaf yang kecil ini, pasti dia akan menjadi yang terbaik bagi masyarakat yang ada di Pegaf. Mari masyarakat Pegaf yang terdiri dari 10 distrik memberikan dukungan kepada Partai Golkar biar Golkar jaya di Pegaf dan Kadir Golkar Pasti yang akan dikepati di Pegaf. Itu tujuan akibat kepada perjuangan peluti. Dalam kepengurusan DPD Partai Golkar Pegaf, LG meminta agar kepengurusan diisi dengan kadir muda yang memiliki potensi, sehingga dapat melahirkan wonggor-wonggor muda. Lambertus Cidmau menambahkan, sebanyak 10 kabupaten dan kota telah melaksanakan musda Golkar tingkat 2. Sementara 3 kabupaten yang belum melaksanakan musda, yaitu Sorong Selatan, Kaimana, dan Fak-Fak direncanakan akan selesai pada bulan Februari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.